buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong terima kasih selamat menikmati yang pertama kenalkan nama saya Yugo Castillo atau yang akan berpisah dengan Mas Yugo pada saat ini saya berdomisili di Keluran Masing dan saya datang ke Menado itu tahun 2005 Alhamdulillah sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 18 tahun saya berada di Kota Menado sebenarnya nomor satu ada beberapa hal yang membuat atau menyemangati diri saya pribadi untuk ikut konstentasi 2024 di pemilihan legislatif dan terakhir saya akan maju dari Partai Persatuan Pembangunan PKB ya ya, Dapil Tuminting Gunagen Darat dan Gunagen Kepulauan nomor urut satu nomor satu tentunya yang menjadi alasan kenapa saya bergabung di P3 yang memang seperti kita ketemu bersama beberapa waktu lalu saya pernah menakodai salah satu partai namun akhirnya saya berlaku di P3 hal ini tentunya menjadi rasa semangat tersendiri karena notabininya memang keluarga kami itu darahnya hijau darah hijau jadi saya memutuskan untuk berikhtia di Partai Persatuan Pembangunan di tahun yang kemarin P3 tidak memiliki kursi di DPRD Kota Prado apa Anda memang Anda akan membagikan Partai P3 ya itulah salah satu yang menyemangati saya juga kenapa saya harus masih di kita tahu bersama partai ini banyak orang bilang itu sudah di ujung tandung jadi insya Allah dengan khususnya hadirnya saya dan juga rekan-rekan dari kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Utara bahkan ketua kami pun pribadi ketua umum Bapak Bili Wahono akan mencalonkan DPR RI DPRD 3 DAPIL SULU yang insya Allah tentunya dengan niat ikhtiar kita niat baik kita kita bisa kembali meraih kursi kursinya yang berada di Kota Manado yang sempat hilang dan juga mengembalikan kebangkitan Kaabat di wilayah Anda saya tahu saya ada orang-orang juga berkualitas yang mengikuti Pesta Demokrasi ini apakah Anda sudah punya strategi-strategi? ya tentunya itulah hak warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang mereka berhak memilih dan juga berhak dipilih ada beberapa rakan saya senior saya juga yang khususnya dari masing mengikuti Pesta Demokrasi di 2024 tentunya kami sudah berkomitmen hal ini tak lain dan tak bukan yaitu demi kemasalahan umat dan juga kita bekerja untuk warga menang oke jika Anda jika Anda terpilih sebagai anggota depur di Kota Menado apa yang harus Anda lakukan di wilayah Anda dari Kota Menado terkhususnya di wilayah Anda Anda melihat apa yang kurang dari wilayah Anda baik terima kasih saya notabene nya hidup di wilayah utara sudah 18 tahun dan berbagai hal sudah saya perhatikan entah kekurangan ataupun kelebihan dan ada beberapa PR tentunya yang harus kami lindungi dan kami juga perbaiki ketika memang nantinya insya Allah hal itu bisa menjadikan kita sebagai anggota DPR di Kota Menado yang pertama tentunya yang akan saya lindungi atau saya perjuangkan yaitu kegiatan UMKM karena kita ketahui bersama bahwa UMKM merupakan fondasi dasar dari perekonomian Republik Indonesia dan tentunya hal itu juga yang menyemangati saya dan membuat saya akan ikut perikhtiar di 2025 apakah Anda ada masuk dalam anggota di remaja mesjid atau kegiatan-kegiatan di BTF baik terima kasih saya tiba di Menado itu tahun 2005 di Kampung Kali atau Tuminting saya di Kampung Tali itu di Kelurahan Tuminting 2005 sampai dengan 2011 jadi selama 6 tahun itu di Mesjid Baitul Makmur pada khususnya saya menjabat sebagai Ketua Remaja Mesjid Baitul Makmur selama 3 tahun menjabat Sekretaris Badan Tamir Mesjid Baitul Makmur sejak 2008 sampai dengan 2017 dan saya sebagai Ketua Majelis Taklim Bapak-Bapak Masjid Baitul Makmur dari 2008 sampai dengan 2015 dan tepat 1 Januari 2012 saya pindah ke Kelurahan Maksing ketika saya berada di Kelurahan sudah pindah di Kelurahan Maksing kurang lebih bulan April 2012 saya sudah diamanakan juga oleh Ketua PTM terpilih dan juga Jamal Istihad pada khususnya sebagai Sekretaris Badan Tamir Mesjid Istihad mulai dari 2012 sampai dengan sekarang sudah 3 kali ganti ketua atau 3 periode saya masih tetap diamanakan sebagai Sekretaris Badan Tamir Mesjid Istihad dan sampai hari ini juga ya? iya sampai dengan hari ini baik terima kasih